Misteri Kapal Layar Panca Warna Jilid 15 Selain jurus serangannya aneh, kedua perisai ini memang sangat dasyat, sebab bobotnya sekali lipat daripada senjata umumnya. Maka begitu kedua perisai menghantam, serentak angin dasyat menyambar dan menimbulkan daya guncangan yang hebat. Bahkan serangan susul menyusul sehingga membuat lawan kewalahan. Terdengar orang banyak bersorak. Namun Po Giok tetap tenang saja, ia menggeser kian kemari dan belasan jurus dapat dihindarkannya tanpa balas menyerang, namun setiap jurus serangan lawan tidak terlepas dari pengamatannya. Biasanya bila orang menggunakan senjata ganda tentu yang satu menyerang dan yang lain berjaga, satu jantan dan yang lain betina. Akan tetapi sekarang enti ih justru dapat menyerang sekaligus dengan kedua perisai, gerak serangannya juga sukar dirabah. Tambah keras sorak-sorai orang banyak, ada yang mengejek, Wahai, Pui Po Giok, jika kau tidak berani balas menyerang, lebih baik menyembah dan mengaku kalah saja jangan-jangan mabukmu tempoh hari sampai sekarang belum lagi rada teriak lagi seorang lain. Ejekan ini tidak dihiraukan Po Giok, akan tetapi perasaan Ban Chuliang dan lain-lain tambah tertekan. Serangan kedua perisai Hang Uh Sineng memang luar biasa, jika ingin mencari peluang dari serangannya mungkin, Bob Putkut menghela nafas dan tidak melanjutkan. Menurut suara yang tersiar di dunia Kang Ou, Hang Uh Sineng ini katanya merupakan jago utama di antara ke-40 jago muda yang akan bertemu di Taishan nanti, kata Kim Cholim. Meski aku tidak tahu betapa lihat jurus serangan kedua perisainya, tapi Hang Uh Siang Piyang Tiih dapat menduduki nomor 4 di antara ke-13 jenis senjata khas jelas tidak boleh dipandangin Teng, ujar Ban Chuliang, kedua tangannya tersembunyi di balik lengan baju, jelas setiap saat ia siap untuk mencegah serangan mau Teng Tiih. Menurut pandangan semua orang, harapan menang bagi Pui Po Giok sekarang semakin tipis. Wajah Chiyok Putwi tampak gelap, sebaliknya N.I.O. Putloh tampak merah beringas, Kim Putwi juga mengertak gigi, dahi Gwi Putrem penuh butiran keringat. Tiwah memukul-mukulkan kepalan pada telapak tangan, perasaannya juga gelisah serupa Chiyok Putwi dan lain-lain, ia berharap sekali pedang Po Giok bergerak akan dapat menembus kedua perisai Eng Tiih. Akan tetapi sejauh itu Po Giok tetap tidak balas menyerang. Bukannya dia tidak mau menyerang, sesungguhnya dia tidak dapat turun tangan. Pikirannya yang semula mulai jernih mendadak timbul rasa kusut dan tidak tentram yang tidak pernah terjadi. Padahal suara berisik di sekelilingnya ramai orang mendesak agar dia turun tangan. Tampaknya Eng Tiih tambah bersemangat, jurus serangannya semakin lihai. Semua orang yakin pertarungan ini pasti akan dimenangkan olehnya. Seng Surya semakin tinggi di tengah langit, ejekan orang banyak semakin gemuruh, yang tidak berani turun tangan adalah pengecut, penakut, pada saat itulah sekonyong-konyong pedang kayu Pui Po Giok menebas lurus ke depan. Dalam sekejap itu jantung bok putkut dan lain-lain seakan-akan berhenti berdenyut. Suara berisik orang banyak juga berhenti. Gerak pedang kayu yang enteng itu tampak menembus ke tengah bayangan kedua perisai dan berak, pedang kayu tepat menusuk perisai. Akhirnya Po Giok tidak sempat menggunakan peluang yang segera lenyap dalam sedetik itu, ujung pedang selisih setitik dan menjadikan kesalahan yang tak terampunkan. Eng Tiih membentak perlahan, perisai menyempuk sekuatnya, krek, pedang kayu patah. Menjadi dua. Po Giok tergetar mundur beberapa langkah, pedang kayu yang dipegangnya tinggal setengah potong. Serentak orang banyak berteriak, ah, Pui Po Giok kalah. Kalau sudah kalah, ayolah lekas mengaku kalah, Pui Po Giok-Po Giok tampak lesu dan menurunkan pedang buntungnya. Mendadak Tiwah berteriak, to aku, engkau belum kalah, siapa bilang engkau kalah? Ayo maju lagi semangat Po Giok tampak terbangkit. Sedang Eng Tiih tertawa latah, teriaknya, haha, ternyata hanya begini saja ilmu pedangmu segera perisai menghantam lagi, sekali ini ia tambah garang, daya serangnya tambah dasyat. Sudah jelas kalah, kenapa belum mau mengaku kalah, Pui Po Giok teriak orang banyak. Huh, sungguh tidak tahu malu di antara penonton itu ada dua orang berteriak paling keras. Tentu saja Tiwah gusar, ia memburu ke sana, menerjang kedua orang itu. Melihat lelaki serupa raksasa ini menerjang tiba, tentu saja kedua orang itu gugup, namun di mulut mereka tidak mau kalah dan menegur, kau mau apa akan kubungkan bacot kalian teriak Tiwah murka, berbareng kedua orang itu hendak dicengkeramnya. Cepat kedua orang itu menangkis dengan agak jari. Siapa tahu meski gerak-gerik Tiwah tampaknya lamban, akan tetapi serangannya sangat aneh, tahu-tahu kedua orang itu kena dicengkeramnya terus diangkat. Padahal banyak orang tahu ilmu silat kedua orang itu tidak lemah, siapa tahu menghadapi pemuda raksasa ini mereka serupa anak kecil saja dan diangkat ke atas tanpa berdaya meski mereka meronta-ronta sekuatnya. Dengan mengangkat kedua orang itu di atas kepala, secara demonstratif Tiwah berjalan sekeliling di depan para penonton dan berteriak, nah, inilah contohnya bagi orang yang banyak bacot. Jika ingin selamat, lekas tutup mulut. Bila Toa Koku benar-benar kalah barulah kalian boleh berteriak sampai bejat bacot kalian semua orang terkejut dan jari sehingga sebagian besar lantas bungkam. Beput Kut dan lain-lain tidak mengira pemuda gede dungu ini dapat menggunakan gerak tangkapan selihai itu, mereka merasa heran, tentu juga merasa senang. Setelah suasana agak sunyi, terdengarlah deru angin yang diterbitkan oleh gerak kedua perisai NTI. Kini gerak tubuh Pui Pogiyok juga kelihatan lebih gesit daripada tadi. Sebagai jago berpengalaman, Ban Chuliang dan lain-lain merasakan NTI sudah mulai tidak sabar, serangannya tambah gencar, agaknya ingin lekas menundukan Pogiyok. Mungkin elang sakti itu akan segera melancarkan serangan maut, ucap Kongsun Putri dengan suara tertahan. Benar juga, belum lenyap suaranya, mendadak NTI bersuit panjang terus meloncat tinggi ke atas. Gayanya serupa alang pentang sayap terbang di udara, kedua perisainya seperti kedua sayap. Mendadak, kedua perisai pecah menjadi empat terus terbang berhamburan. Kiranya kedua perisai terpasang pegas yang dapat mulur mengkerat sesukanya. Sekarang perisai pecah menjadi empat dan menimpa Pogiyok dari udara. Seketika Pogiyok terancam dari kanan-kiri dan muka belakang, dalam jarak beberapa tombak sama terkurung oleh perisai terbang itu. Beputkut dan lain-lain sama berteriak kaget, orang lain juga tidak sempat bersorak lagi karena ternganga oleh serangan luar biasa itu. Akan tetapi sekarang pikiran Pogiyok justru sedemikian tenangnya, pedang kayu yang tersisa setengah potong itu menggores setengah lingkaran ke atas, tahu-tahu keempat potong perisai pecah yang berhamburan itu tercungkil ke samping. Selagi Eng Tiih terkejut, ternyata kedua tungkak kaki juga tersabet oleh pedang kayu sehingga jatuh terguling ke tanah. Sampai mati pun ia tidak mengerti mengapa gerak pedang kayu Kutung Pogiyok itu bisa membawa daya serang sedasyat itu. Jika tidak menyaksikan sendiri, siapapun tidak dapat membayangkan perubahan secepat ini dan baru saja orang bersorak-sorai, berbareng Eng Tiih juga terkapar, serentak mereka urung bersuara, suasana berubah sunyi senyap. Tiwah berteriak gembira, kedua orang yang diangkatnya itu dilemparkan, ia sendiri lantas berjingkrak dan menari. Tanpa terasa Kim Putwi juga berteriak, haha, menang, Po Ji menang, Ban Chu Liang dan lain-lain yang biasanya sangat sabar dan tenang menghadapi persoalan apapun, sekarang mereka pun terharu dengan air mati berlinang. Sebaliknya kawanan penonton sama melongo dan termangul seperti patung. Eng Tiih memandang Po Giok dengan terkesima, sampai lama barulah ia merangkak bangun, katanya dengan menghela nafas, sungguh kagum. Terima kasih, jawab Po Giok. Tanya jawab mereka hanya singkat saja, namun dalam beberapa patah kata itu entah betapa banyak mengandung pahit kegetir, mengandung darah dan air mata, menjelang petang, terjadi hujan gerimis. Di luar rumah hujan dan dingin, namun Ban Chu Liang dan lain-lain yang berkumpul di dalam ruang justru penuh semangat dan hangat. Anak baik, seru Kim Putwi dengan tertawa, pertarungan ini sungguh sangat gemilang. Biarpun Cii Hao hidup kembali ku kira juga tidak lebih daripada ini, ya, sudah banyak juga ku dengar kisah kehebatan tokoh bulim angkatan tua, tapi dalam keadaan seperti Po Gi tadi, dari kalah berubah menjadi menang, sungguh jarang terjadi, tukas Ban Chu Liang. Jika aku, di bawah ejekan orang banyak tentu aku bisa gila saking gemasnya, ujar Kim Cho Lim dengan tertawa. Ada lagi, tindakan tiwah tadi, jurus cengkeramannya itu juga sangat indah. Hehehe, sekian tahun ku belajar bersama to aku, paling banyak juga cuma dua-tiga jurus itu saja, jika dua-tiga jurus saja tidak ku latih dengan mahir, kan terlampau goblok, seru tiwah dengan tertawa. Dengan sungguh-sungguh Ban Chu Liang berkata, ilmu silat mengutamakan saripatinya dan tidak perlu banyak, biarpun cuma dua-tiga jurus yang kau kuasai, asal jurus serangan Mahaliai, rasanya tidak banyak tokoh Kangow yang mampu menahan dua-tiga jurus seranganmu itu, ucapan ini keluar dari In Bong Tai Hiap, dengan sendiri lain bobotnya. Tiwah merasa gembira dan puas, gumamnya, alangkah baiknya bila komentar Ban Tai Hiap ini dapat didengar si dia, dengan sendirinya orang lain tidak tahu, si dia yang dimaksudkan tiwah, hanya Po Giok yang tahu. Keduanya saling pandang dengan tersenyum dan tahu sama tahu. Kalah tidak perlu patah semangat, dihina tidak emosi, apa yang dapat kau lakukan ini sungguh luar biasa, Po Gi, kata Kongsun Putti. Selanjutnya kesan orang Kangow padamu pasti akan banyak berubah. Menang tapi tidak sombong, hendaknya camkan pesanku ini, petuah paman ini takkan ku lupakan selama hidup, jawab Po Giok dengan himat. Tapi ini pun baru permulaan saja, tukas Kongsun Putti. Bila mana kau ingin mencuci bersih penghinaan yang pernah kau terima, kau masih harus berjuang terlebih keras. Maka kalau pertarunganmu dengan Tian Chu Bwe Kiam besok dapat kau menangkan pula, maka dapatlah kau beri bukti kepada semua orang bahwa kau bukan penipu, bukan pendusta. Kabarnya senjata andalan Bwe Kiam itu adalah Sok Lian Chu, golok melengkung yang tersembunyi di dalam Toya sepanjang satu tombak lebih, pada ujung Toya dipasang lagi gelang baja berantai, bagian rantai tergantung lagi lima buah bola besi, rupanya di ujung Toya itu terpasang pegas dan golok tersembunyi itu akan menjeplak bila dipencek alatnya, ujar Po Giok dengan tersenyum. Oh, kiranya begitu, kata Bok Putkut dan lain-lain. Dan kelihayan golok melengkung itu meski cuma sebuah, tapi dapat digunakan menjadi dua macam senjata, betul, tukas Sebon Put Giok. Konon Bwe Kiam itu asalnya seorang pelaut pendatang dari Kepulauan Timur, entah dari mana ia belajar ilmu golok yang aneh itu, sejak tiba di daerah Tionggoan lantas menjadi suatu aliran tersendiri, Ban Chu Liang menghela nafas gegetun, dan berucap pula, Guru Po Gi sungguh luar biasa, sudah lama ia mengasingkan diri, namun segala seluk-beluk dunia persilatan tetap diketahuinya dengan jelas, cuma sayang, tanpa sebab beliau meninggalkan kami lagi dan entah kemana sekarang, seru tiwah. Apapun juga Bwe Kiam ini pasti lawan berat bagi Po Gi, ujar Kongsun Putti. Pertarungan besok kukira jauh lebih susah daripada hari ini, tidur, Po Gi, selah Cio Putwi mendadak. Betul, hari ini kita telah menempuh perjalanan beratusli, untuk menghadapi pertarungan. Sengit besok, Po Gi harus istirahat sebaiknya, kata Ban Chu Liang. Dengan hormat Po Gi mengiakan dan bermaksud mengundurkan diri, siapa tahu baru saja ia berdiri, seret, mendadak dari luar jendela selarik cahaya membawa angin tajam menyambar lewat di depan Po Gi dan menancap di pilar hingga ambles beberapa senti dalamnya. Ternyata sebuah ujung tombak perak mengilat. Selagi semua orang terkejut, terdengar di luar ada suara jeritan dan bentakan, seorang bersuara serak lagi berkata, Ti Un Hao, Li Eng Hong, apakah kalian ingin kabur wah? Jelaka serupo Gio khawatir. Rupanya Pak Man Li dan Pak Man Ti ada kesulitan, ayo lekas melihatnya keluar, jangan khawatir, biar kami yang membereskan, kata Kongsun Putti. Ti Wah, tunggu Toa Komu di sini, baru selesai ucapannya segera ia menerobos keluar jendela, tanpa disuruh Ban Cu Liang dan lain-lain segera ikut mengejar keluar. Di bawah hujan grimis tampak empat orang berbaju putih dengan kedok putih pula sedang bertempur mengerubut satu orang. Agaknya yang dikerubut itu sudah lelah, malahan dia menggendong seorang lagi dan sekuatnya bertahan sambil putar tombaknya yang tinggal setengah potong. Keempat orang berbaju putih itu kelihatan seram serupa badan halus, gerak tubuh mereka sangat aneh, meski tangan tidak bersenjata, namun gerak-gerik mereka sangat gesit, biarpun tidak bersenjata, tapi telapak tangan mereka sebentar menebas, memotong dan mencengkeram, sekaligus menggunakan berbagai gaya ilmu silat dari berbagai aliran. Ban Cu Liang khawatir terlambat menolong, sebelum tiba di tempat tujuan lebih dulu membentak, jangan khawatir, Li Eng Hong, ini datang dala bantuanmu suaranya keras dan mendengung membuat anak pelingat tergetar. Keruan keempat orang berbaju putih itu terkejut. Sementara itu Bok Putkut dan lain-lain juga sudah memburu tiba, tanpa bicara mereka terus melabrak kawanan orang berbaju putih. Ban Cu Liang sudah kenal Li Eng Hong, katanya, biarlah kami menggantikanmu, lekas kau masuk ke rumah untuk istirahat dulu, Terry, terima kasih, jawab Li Eng Hong dengan napas tersengal. Ia memang sudah lemas, tanpa sungkan lagi ia lari ke rumah sana. Ban Cu Liang tidak ingin men kerubut, ia membiarkan Bok Putkut, Cio Putwi, Kim Putwi, dan Nyeo Putloh menghadapi keempat orang berbaju putih. Ia berjaga di luar kalangan untuk mengawasi keadaan bila musuh bermaksud lari. Sebagai murid Cio Lim Pei, ilmu pukulan Bok Putkut dengan sendirinya cukup lihai. Tapi sebelum dapat merabah aliran Kufulauan, ia tidak mau sembarangan menyerang, tapi hanya bertahan. Sebaliknya Kim Putwi tidak sungkan lagi, langsung ia melancarkan serangan keras sesuai gaya ilmu silat Gobi Pei. Begitu juga Nyeo Putloh, dengan murka ia keluarkan Kufu andalannya, yaitu Tai Lik Eng Jiao Kang, ilmu cakarelang bertenaga raksasa, bila kena dui cengkeram, jiwa seketika akan melayang. Si baju putih yang menjadi lawannya agaknya rada juri terhadap gaya serangannya yang ganas itu, setelah belasan jurus, berulang ia terdesak mundur beberapa tombak. Walaupun begitu untuk mengalahkan keempat orang berbaju putih jelas juga tidak mudah. Dari manakah keempat orang ini kata Gwi Puteng? Ilmu silat yang aneh ini rasanya belum pernah ku dengar, ya, melihat gerak-gerik mereka, kungfu mereka tidak dikenal di daerah Tionggoan, tampaknya kurang kuat meski aneh gaya ilmu silat mereka, Tukas Kongsun Putti. Belum lenyap suaranya, orang yang bergebrak dengan N.I.O. Putloh mendadak mengeluarkan suara suitan aneh, berbareng itu keempat orang itu lantas melemparkan sesuatu ke tanah. Hanya dalam sekejap saja dari tanah lantas mengepul selapis kabut putih dan segera buyar terbawa angin. Selaka, dalam asap ada racun seruban culiang. Lekas mundur, Toako dan Said cepat Kongsun Putti berteriak. Segera bok putkut berempat melompat mundur. Makin tebal asap yang timbul, semua orang sama menahan napas agar tidak mengisap hawa berbisa. Ketika angin meniup dan asap mulai buyar, ternyata bayangan keempat orang berbaju putih tadi sudah lenyap. Kalah menang belum jelas, mengapa mereka kabur mendadak, Gumam Kongsun Putti dengan heran dan juga waspada, ia khawatir dibalik urusan ini tersembunyi sesuatu intrik keji. Sebaliknya Kim Cho Ling berkata dengan tertawa, jika aku menjadi mereka, tentu aku pun akan kabur. Habis kalau tidak dapat menang, tinggal lebih lama di sini kan berarti minta digebuk belaka semua orang ikut tertawa oleh banyolannya, mereka pulang ke hotel dan tidak banyak pikir lagi. Bahwa dirinya dapat menyelamatkan pendekar ternama seperti Li Eng Hong tentu saja Kim Putwi sangat senang. Sementara itu Po Giok yang tertinggal di hotel, meski ia yakin mereka pasti mampu menolong Li Eng Hong, tidak urung ia merasa khawatir juga. Matelumlah, budi kebaikan Li Eng Hong dan Ti Un Hao kepadanya tak dapat dilupakannya selama hidup. Dengan gelisah ia mengawasi dari balik jendela, tiba-tiba seorang berlari datang di bawah hujan sambil menggendong seorang lagi. Paman Li seru Po Giok sambil melompat keluar dan menyongsongnya. Orang itu merandek dan bersuara dengan ragu, siapa anda siyautip Po Giok? Po Gi, masa Paman Li Pangling, jawab Po Giok. Ah, seru Li Eng Hong, kiranya Po Gi, sudah sebesar ini dan telah tumbuh segagah ini. Tak, tak terduga masih dapat kulihat dirimu, ia bicara dengan tersendat, suatu tanda betapat terharu hatinya. Di bawah cahaya lampu yang menyorot keluar dari jendela, terlihat pendekar ternama ini bermuka pucat, sekujur badan basah kuyuk. Meta sayu terlampau lelah, sikap gagahnya masa lampau hampir tak terlihat lagi. Air mata Pogiok juga berlinang-linang, hampir sukar dipercayanya bahwa lelaki yang dikejar orang serupa binatang buas terluka ini adalah Li Eng Hong yang terkenal di masa lampau. Entah air mata atau air hujan yang membasai muka Li Eng Hong, ia menatap Po Gi dengan terkesima, Po Gi juga menatapnya dengan terharu, dalam suasana tanpa bicara ini terkandung rasa pedih dan juga rasa girang yang tak terhingga. Tiba-tiba Tiwah melompat keluar, lalu ia pun berdiri terkesima. Kau mau apa? Tanya Po Gi. Oh, tidak apa-apa, sahut Tiwah sambil menyengir. Toh aku suka main hujan-hujan, terpaksa ku temani, ai, kau ini, coba aku sampai lupa mengundang Paman Li masuk ke rumah, kata Po Gi dengan tersenyum. Malahan ia pun lupa bahwa masih ada seorang dalam gendongan Li Eng Hong, yaitu Tiun Haou yang terluka parah. Waktu Li Eng Hong menaruh Tiun Haou di tempat tidur, barulah Po Gi menyadari hal itu, sungguh sedih hatinya melihat lelaki gemblengan masa lampau sekarang tampak kurus kering. Meski lengan kiri yang patah sudah tersambung, namun lengan kanan Tiun Haou telah buntung seluruhnya, keadaannya kembang kempis. Sejak pertempuran di Tian Hang Tong, segenap musuh lama maupun baru sering tak mencari kami sehingga selama tujuh tahun ini, hidup kami tidak pernah tenteram, tutur Li Eng Hong. Kekalahan tempoh hari itu sungguh meruntuhkan kami segalanya, sambung Li Eng Hong dengan berlinang air mata, ia pandang Tiun Haou sekejap, lalu menyambung, apalagi keadaannya serupa orang tidak berguna lagi, selama tujuh tahun ini kami selalu buron belaka dan senantiasa dibayangi musuh. Cianto Asyokmu juga menghilang entah kemana, tersisa kami berdua. Sampai hari ini, dia terkena tiga kali pukulan maut musuh dan tampaknya jiwanya sukar, sukar ditolong lagi, Tidak, Pamanti takkan mati teriak Pogiyok mendadak. Memangnya kau yakin mampu menyembuhkan dia? Tanya Eng Hong dengan heran. Ya, sahup Pogiyok sambil mengangguk. Tapi dia, Sudahlah, tanpa dijelaskan Paman juga ku tahu, potong Pogiyok. Dahulu Pamanti telah menyelamatkan diriku tanpa menghiraukan keselamatan sendiri, hari ini betapapun harus ku sembuhkan dia, bicara sampai di sini, mendadak ia pondong tubuh Tiun Hao terus dibawa lari keluar. Hei, to'ako, akan, akan kau apakan dia seru tiwah kaget. Tanpa menoleh Pogiyok menjawab, jika ditanya orang, katakan ku pergi untuk menyembuhkan luka Pamanti dan besok pagi dapat ku kembali ke sini. Waktu tiwah menyusul keluar, bayangan Pogiyok sudah tidak tertampak lagi sekembalinya Bok Putkut dan lain-lain di hotel, mereka tidak melihat poji lagi, hanya tiwah tampak berdiri termenung sedih di situ, lienghang juga menunduk muram. Kemana perginya poji tanya Kongsun Putti khawatir. Dengan tergegap tiwah bertutur apa yang terjadi. Suruh kau jaga dia, mengapa, on melebok Putkut. Dengan wajah getir tiwah menjawab, habis kalau to'ako mau pergi, tiwah tidak dapat mencegahnya dan juga tidak sanggup menyusulnya. Mari kita cari dia seru Kim Putwi mendadak. Sudahlah, tidak perlu dicari lagi, kata Kongsun Putti sambil menggeleng. Mengapa tidak cari tanya Kim Putwi khawatir? Hendak mengobati luka kan tidak perlu dikerjakan dia, kita juga sanggup. Apalagi malam ini mana, mana boleh dia menyembuhkan luka orang tentu disebabkan luka titai hiap sangat parah, ia tahu orang lain tidak sanggup dan terpaksa dilakukannya sendiri, ujar Kongsun Putti dengan pedih. Ya, tentunya ia khawatir kita akan merintanginya, maka ia pergi dengan diam-diam. Semua ini dilakukan dengan tekat bulat, andaikan kita mencarinya juga tidak berguna, semua orang tidak dapat membantah, mereka hanya mondar-mandir dengan gelisah. Kalian kelihatan cemas, apakah, tanya Li Eng Hong? Ya, esok pagi Po Ji akan menghadapi suatu pertarungan dasyat dan menyangkut timbul tenggelam namanya, tutur Bok Puttkut. Jika sekarang dia harus mengorbankan tenaganya untuk menolong titai hiap, mungkin besok, belum habis ucapannya Li Eng Hong lantas berteriak dengan khawatir, ah, jika demikian, jadi akulah yang membuat susah dia malah, tapi engkau juga tidak dapat disalahkan, ujar Bok Puttkut. Jika dia sudah tahu besok harus bertempur, toh dia mau menolong orang lain, rupanya dia lebih suka mengorbankan diri sendiri daripada, sampai di sini suaranya menjadi tersendat dan tidak dapat melanjutkan, hatinya duka dan menyesal. Bagus teriak Cio Puttkut mendadak. Dalam keadaan begini, apanya yang bagus tanya Kim Puttkut dengan gusar. Ya, Budilu Haur Po Ji sungguh harus dipuji, sekalipun pertempuran besok akan mengalami kekalahan juga tidak perlu malu, kita justru harus bangga mempunyai keponakan sehebat ini, selah Bok Puttkut dengan terharu. Sementara itu suara ayam berkokok sudah ramai, ufuk timur mulai remang-remang, dan Po Ji belum lagi pulang. Menurut perasaan semua orang, malam ini merupakan malam terpanjang selama hidup. Mereka. Tapi ketika Po Ji belum lagi muncul, mereka malah menyesali Fajar yang datang terlalu cepat. Bok Puttkut dan lain-lain sama memandang keluar jendela dengan gelisah. Sialan, mengapa belum lagi pulang, Omel Kim Puttwi sambil mengentak kaki. Sabar, sebentar juga pulang, ujar Gui Puttem. Kau suruh aku sabar, kau sendiri tampak gelisah, sahup Puttwi. Entah pada waktu apa akan dilakukan pula pertandingan Po Ji menurut perjanjian tanya Li Eng Hong. Pada saat ini, mungkin sudah lewat waktunya, kata Kong Sun Putti. Tiba-tiba Ban Chuli yang menyela, biarpun Po Ji belum pulang, betapapun kita harus memenuhi janji. Marilah kita berangkat ke tepi danau untuk memberitahukan Tian Chu Bewe Kiam, ya, seharusnya begitu, tukas Bok Puttkut. Tapi baru saja mereka bergegas hendak berangkat, tiba-tiba terdengar suara ramai di luar. Agaknya kita tidak perlu berangkat lagi, ujar Kong Sun Putti. Segera Bok Puttkut mendahului lari keluar di susu yang lain. Maka terlihatlah serombongan orang sedang datang dari tepi danau sana. Beratus orang dalam rombongan itu hingga menimbulkan suara berisik, terdengar suara mereka, itu dia, di hotel itu, dari mana kau tahu? Apakah kau, itu lihat sendiri, siapa itu yang keluar dari hotel ah? Betul, yang itu seperti bantai hiap adanya, dan yang mana Pui Po Giok seorang yang berjalan di depan rombongan itu berperawakan sedang dan kekar, wajahnya yang coklat menampilkan tanda-tanda orang yang sudah kenyang asam garam dunia kangong. Itu dia, Tian Chu Bewe Kiam sudah datang, kata Ban Chuliang dengan menyesal. Orang yang kekar kuat itu memang Tian Chu Bewe Kiam adanya. Ia berdiri tegak di depan rombongan Ban Chuliang dan menyapa, Selamat Ban Tai Hiap, karena cukup lama ku tunggu kedatangan Pui Siow Hiap dan belum lagi muncul, kabarnya semalam Pui Siow Hiap mondok di sini, maka sengaja menyusul kemari untuk bertemu dengan dia. Ban Chuliang memberi hormat dan menjawab, Maaf jika Bewe Tai Hiap sampai menunggu sekian lama, soalnya sangat ingin kulihat wajah Pui Tai Hiap yang gagah, maka tidak sabar menunggu, kata Bewe Kiam dengan tertawa. Entah sekarang bolehkah minta Pui Siow Hiap keluar untuk bertemu dengan kuah, ini, ini, Ban Chuliang gelagapan, terpaksa ia menoleh dan memandang bok putkut, dan lain-lain yang tampak juga saling pandang belaka. Ban Chuliang coba menjawab sebisanya, Oh, dia, dia tidak berada di sini, kemana dia tanya Bewe Kiam heran. Mendadak Ban Chuliang terbatuk-batuk hingga menungging. Kim Putwi tidak tahan, ia berteriak, kemana perginya, kami sendiri tidak tahu. Keruan Bewe Kiam melengat, ucapnya dengan kurang senang, pertandingan ini berasal dari janji Pui Siow Hiap dan kalian sendiri, sekarang ku datang menurut waktu perjanjian, sebaliknya Pui Siow Hiap malah menghilang, apakah memang sengaja hendak mempermainkan diriku belum habis ucapannya, orang banyak yang berdiri di belakangnya lantas ribut, ada yang berteriak, aha, Pui Pogiyok telah kabur wah, sungguh lelucon yang tidak lucu. Ia sendiri yang berjanji untuk bertanding, setiba waktunya ia sendiri yang merat malah ha-ha, rupanya Pui Pogiyok cuma seorang pengecut belaka suruh Pui Pogiyok keluar. Dia harus keluar untuk menepati janji, begitulah berbagai ejekan dan olok-olok dialamatkan kepada Pui Pogiyok. Keruan bok putkut dan lain-lain gusar tidak kepalang, tapi juga tidak dapat berbuat sesuatu. Diam, kalian dengarkan dulu penjelasanku, teriak Kim Cholim sambil memberi tanda. Meski lantang suaranya, namun segera tenggelam di tengah gemeruh suara orang banyak yang marah, persetan. Siapa ingin penjelasanmu segala? Suruh Pui Pogiyok keluar untuk bertempur dengan Bwe Tai Hiap. Kau sendiri lekas enyah, Kim Cholim mengepal dengan gemetar saking dongkolnya, Ban Chuliang menariknya dan mendesis, saat ini Poh Ji entah kemana, Tiun HOU yang terluka juga tidak di sini, biarpun kau beri penjelasan macam-macam juga sukar dipercaya mereka mendadak Kongsun Putti mendekati Bwe Kiam, katanya dengan hormat. Saat ini Pui Pogiyok tidak di sini, tapi sebelum tengah hari dia pasti akan kembali. Bila mana untuk sementara Anda sudi bersabar, pada waktu tengah hari pasti akan ku suruh Pogiyok berkunjung ke kediamanmu, agaknya yang bicara ini Kongsun Tai Hiap yang termashur, jawab Bwe Kiam. Baiklah, demi menghormati Kongsun Tai Hiap, sementara ini ku terima usulmu, pada waktu tengah hari ku tunggu kedatangan kalian di rumah, dia memang seorang gagah kesatia, setiap ucapannya dilaksanakan dengan tegas dan cepat, serentak ia membalik tubuh dan berseru kepada orang banyak, bila mana hadirin sudi menghormati orang si Bwe, hendaknya sekarang ikut pulang bersamaku, tunggu sementara hingga tengah hari. Biarpun orang si Bwe bukan orang kaya, tapi sekadar makanan kecil masih cukup tersedia di rumah. Maka ku harap kalian suka ikut ke rumahku sekarang juga, serentak orang banyak menjawab setuju dan beramai-ramai ikut pergi bersama Bwe Kiam, walaupun ada juga beberapa orang di antaranya masih mengomel karena merasa tertipu. Menyaksikan kepergian orang banyak itu, bok putkut dan lain-lain sama menjeleng kepala dan menghela nafas menyesal. Untung Bwe Kiam ini seorang lelaki berbudi. Belum lanjut ucapan Ban Chuliang, mendadak N.I.O. Potloh berteriak, aku justru lebih suka dia seorang lelaki yang tidak pakai aturan, dengan begitu dapat kulabrak dia sepuasnya daripada bicara ini dan itu, selagi mereka ribut sendiri, tiba-tiba terdengar suara orang berlari di luar, tahu-tahu seorang menerobos masuk, siapa lagi di akalau bukan Pui Po Giyok. Hanya semalam saja wajahnya yang merah cerah telah berubah menjadi pucat dan layu, akan tetapi Tiun Haou yang berada dalam pangkuannya yang semula pucat kurus kini telah berubah menjadi merah segar. Mestinya semua orang ingin mengomeli anak muda itu, tapi demi melihat keadaannya, tentu saja mereka tidak sampai hati. Li Eng Hang memburu maju, tanyanya dengan terharu, Po. Po Ji, dari mana, wajah Po Giyok yang pucat dan lesu menampilkan senyuman terhibur, ucapnya, syukurlah tidak mengecewakan harapan paman, kalimat singkat itu diucapkan dengan ringan dan hambar, tidak ada yang tahu bahwa dibalik perkataan itu terkandung air matu dan darah. Ah, baiklah jika sekarang Po Ji sudah pulang, kata Ban Chu Liang kemudian dengan tertawa cerah. Rasanya kita pun tidak perlu cemas lagi, namun dalam hati diam-diam ia menyesal kepulangan anak muda itu agak terlambat sedikit. Dengan air matu berlinang Li Eng Hang menerima tubuh Tiun Haou yang masih lemah itu. Saat ini pamantil lagi tidur, sebentar bila mendusin, kesehatannya akan banyak pulih, sampai di sini mendadak Po Ji menoleh dan bertanya, eh, bagaimana dengan Tian Chu Bwe Kiam? Cepat Kong Sun Put Ti mendahului menjawab, meski dia sudah datang dan pergi lagi, tapi jangan khawatir, kami sudah mengatur waktu pertandingan, diundurkan sampai tengah hari nanti dan sudah diterima oleh Bwe Kiam, ah, bagus, seru Po Giok dengan lega. Siapa tahu baru saja bicara sekian, mendadak tubuhnya terkulai. Semua orang terkejut dan cepat membangunkan dia dan didudukan di kursi. Terlihat wajah anak muda itu pucat lesi serupa mayat, kaki tangan pun dingin. Hei, Po Ji, Ken, kenapa seru Bok Put Kut khawatir? Perlahan Po Giok membuka matu dan tersenyum, seperti mau omong apa-apa, tapi sebelum terucap ia jatuh pingsan lagi. Nyata ia lelah lahir batin sehingga kehabisan tenaga. Tentu saja semua orang terperanjat dan khawatir. Kong Sun Put Ti mengangkat Po Giok ke dalam, dia ditaruh di tempat tidur, perlahan ia memberi selimut, lalu semua orang disuruh keluar, pintu pun dirapatkan. Bagaimana keadaannya tanya Kim Put Wi perlahan? Kong Sun Put Ti menggileng kepala, sahupnya, rupanya dia kehabisan tenaga dan sekarang memikirkan lagi pertandingan yang akan datang, maka dia, dia tidak tahan. Wah, lantas bagaimana dengan pertandingan tengah hari nanti ujar Kim Put Wi. Semua orang sama diam dan tidak dapat memberi sesuatu saran. Sampai sekian lama semua orang sama menunduk sedih, akhirnya Ban Chuli yang berkata sambil menghela nafas, dalam keadaan begini, ku kira cuma ada suatu jalan. Terus terang, pikiran kami sama kusut, maka mohon Ban Tai Hiap Sudi memberi pendapat yang baik, pinta Kong Sun Put Ti. Sekarang hanya dapat minta Li Eng Hang membawa Ti Un Ha O U ke tempat Bwe Kiam dan menjelaskan kepada hadirin di sana tentang seluk-beluk urusan ini, dengan nama baik mereka berdua, ditambah lagi bukti keadaan Ti Un Ha O U yang terluka parah, tentu semua orang akan percaya kepada keterangan mereka, apa yang diuraikan Ban Chuli yang memang satu-satunya jalan yang dapat ditempuh dalam keadaan menghadapi jalan buntu ini. Segera semua orang menyatakan setuju. Semangat Bok Put Kut juga terbangkit, cepat ia berlari ke dalam rumah sambil berseru, Li Tai Hiap. Li Lo Chiang Pua, akan tetapi tidak ada suara jawaban, di dalam kamar hanya ada dua orang, yaitu N.I.O. Pot Loh dan Pui Po Giok yang lagi tidur, bayangan Li Eng Hang dan Ti Un Ha O U tiada terlihat lagi. Waktu mereka coba memeriksa keadaan kamar, terlihat di dinding ada tulisan yang berbunyi, Maaf Po Gi, kami bersalah padamu, tulisan merah jelas, ternyata ditulis dengan darah. Ternyata Li Eng Hang dan Ti Un Ha O U sudah pergi. Bahwasannya kedua orang ini terkepung musuh dan terluka parah, lalu minta tolong dan sebagainya, semua itu ternyata juga tipu muslihat belaka, perangkap yang sengaja diatur untuk membuat celaka Po Gi. Ban Chuliang, Bok Put Kut, dan lain-lain hampir tidak percaya kepada apa yang terjadi ini, akan tetapi semua ini justru bukti nyata yang tidak dapat disangkal. Tokoh gemblengan serupa Ban Chuliang sampai terhuyung-huyung memikirkan hal ini, dengan lemah sia duduk di kursinya, katanya dengan terputus-putus, sungguh tidak. Tidaknya Li Eng Hang dan Ti Un Ha O U adalah manusia kotor demikian. Selama hidupku jelajahi dunia Kang O, siapa duga sekarang bisa salah lihat, tempoh hari Awi Yang Chu, sekarang Li Eng Hang dan Ti Un Ha O U ucap Bok Put Kut dengan sedih. Mengapa mereka berbuat demikian, padahal hubungan mereka dengan Po Gi sangat erat, sebab apa mereka membuat susah Po Gi jelas saat ini terdapat seorang iblis yang tak terlihat dan tak terdengar oleh kita berniat membuat susah Po Gi, kata Kong Sun Put Ti. Sebab iblis ini tahu hanya orang seperti Awi Yang Chu dan Li Eng Hang saja yang dapat menipu Po Gi, semua orang merinding membayangkan tipu muslihat yang diatur iblis tak terlihat dan tak terdengar seperti apa yang dikatakan Kong Sun Put Ti itu. Iblis jahat itu selain ingin merenggut nyawa Po Gi, bahkan ingin membuat Po Gi tersiksa dan kehilangan nama baik secara perlahan, kehilangan semangat, kehilangan kepercayaan diri dan akhirnya mati. Betapa keji dan kejam maksud iblis itu, sungguh tidak ada bandingannya di dunia ini, bila mana membayangkan betapa rapi muslihat yang diatur iblis tak tertampak itu, sampai orang cerdik seperti Bang Chu Liang dan Kong Sun Put Ti juga terjeblos ke dalam perangkap si iblis, sungguh mengerikan dan membuat semua orang sama merinding. Mendadak Kim Put Wi berteriak dengan suara parau, sesungguhnya siapakah iblis jahat ini? Ada permusuhan apa antara dia dengan Po Gi? Orang yang berhubungan erat dengan Po Gi seperti Aoyang Chu dan Li Eng Hong, mengapa juga tunduk kepada iblis itu dan mau membuat celaka Po Gi? Ahaha, siapakah di dunia ini yang tahu rahasia ini dan siapa kiranya yang dapat memberi jawaban padaku suasana terasa sunyi dan seram, sebab sejauh ini memang tidak ada seorang pun yang tahu rahasia itu, apalagi untuk menjawab pertanyaannya waktu tengah hari, awan mendung telah buyar, cahaya matahari menyinari bumi. Tempat kediaman Tian Chu Bwe Kiam yang luas tapi sederhana itu sunyi senyap tiada orang lagi, kawanan orang Kangowi yang tadi ingin melihat keramaian itu kini sudah pergi semua. Dua orang anak berbaju hijau sedang menyapu halaman. Bwe Kiam duduk sendirian di bawah kerindangan pohon, perlahan asik membersihkan senjata andalannya, golok berantai. Tiba-tiba seorang berlari datang, memberi hormat dan melapor, di luar ada In Bong Tai Hiap Ban Chuliang, Bok Put Kut dari Sialing, dan Kong Sun Put Tidari Butong, mohon bertemu dengan To Aya, Bwe Kiam bersuara perlahan sambil berkerut kening, buru-buru ia lari keluar. Memang benar Ban Chuliang bertiga sudah berdiri di ruangan tengah. Tampak mereka merasa heran oleh kesunyian rumah ini. Apakah para kawan tadi sudah pergi tanya Ban Chuliang segera setelah berhadapan dengan cuan rumah? Ya, sudah pergi semua, jawab Bwe Kiam. Ban Chuliang bertiga saling pandang dengan heran, kejut dan juga girang. Diam-diam mereka bersyukur dan membatin, jika orang banyak sudah bubar, tentu urusan lebih mudah diselesaikan, Bwe Kiam memandang mereka sekejap, lalu tanya, entah ada petunjuk apa kedatangan kalian soalnya kan sudah kujanjikan agar menemui Bwe Tai Hiap pada waktu tengah hari ini, tutur Kong Sun Put Tidari. Betul, kata Bwe Kiam. Tapi Pui Siaw Hiap sendiri, justru kedatangan kami ingin memberi penjelasan mengenai urusan ini, kata Ban Chuliang. Soalnya Pogiyok mendadak, mendadak jatuh sakit berat dan tidak dapat bangun, jelas hari ini dia tidak dapat memenuhi janji, oh, apa betul Bwe Kiam menegas dengan kening bekernyit. Demi kehormatanku, selama hidupku tidak pernah omong kosong, apalagi terhadap Bwe Tai Hiap, masakah berani kudusta, sahut Ban Chuliang tegas. Yang kuharap agar Bwe Tai Hiap Suka mengingat deriku dan sudi mengundurkan waktu pertandingan untuk beberapa hari saja, Bwe Kiam tidak lantas menjawab, sinar matanya yang tajam menyapu pandang Ban Chuliang bertiga, dengan sendirinya perasaan ketiga orang sama terasa tegang menanti jawaban. Tiba-tiba Bwe Kiam mendengus, Hektometer, padahal tadi Pui Siaw Hiap baru saja datang kemari, sungguh aku tidak mengerti apa maksud kalian tentu saja bok putkut bertiga terperanjat. Apa, apa Bwe Tai Hiap tidak salah lihat tanya Kongsun Putti. Hektometer, biarpun aku tidak kenal Pui Siaw Hiap, tapi dari para kawan yang hadir di sini tadikan banyak yang kenal dia, memangnya mereka pun salah lihat sahut Bwe Kiam dengan ketus. Ban Chuliang bertiga saling pandang dengan bingung, jawab bok putkut kemudian, namun, namun sejak tadi Pui Siaw Hiap jelas tertidur lelap, bukan saja Pui Siaw Hiap sudah datang kemari, malahan ia mengantar sendiri sepucuk surat, apakah kalian ingin membaca suratnya tanya Bwe Kiam sambil menyodorkan sepucuk surat dan cepat diterima bok putkut. Waktu mereka membentang surat itu, isinya menyatakan Pui Po Giok telah menyadari kecerobohannya, beberapa pertarungan yang sudah terjadi dianggapnya cuma terdorong oleh darah muda yang sok menang. Tapi sekarang ia menyadari kekeliruannya dan bersumpah takkan menggunakan kekerasan lagi untuk menghadapi orang Kangou. Begitu pula ia minta maaf kepada Bwe Kiam dan menyatakan batal pertandingan mereka. Surat itu singkat dan indah tulisannya, bok putkut bertiga sama melongo setelah membaca isi surat itu. Segera bok putkut dan bab culi yang bermaksud membantah pula isi surat itu, namun kongsun putpi keburu menjegahnya. Setelah menyampaikan surat ini, tanpa bicara Pui Siaw Hiap lantas tinggal pergi, tutur Bwe Kiam. Semua ini disaksikan orang banyak, ku yakin kalian pun dapat membenarkan maksud surat Pui Siaw Hiap ini, numpang tanya, kata kongsun putti. Setelah semua orang melihat kepergiannya tanpa bertanding, apa komentar para kawan yang hadir di sini dengan sendirinya ada yang memuji Pui Siaw Hiap yang mau menyadari kesalahannya, tutur Bwe Kiam. Akan tetapi lebih banyak lagi yang mengejeknya sebagai pengecut dan macam-macam kata kotor yang tidak pantas kutirukan, ia berhenti sejenak sambil menghela nafas, lalu menyambung, setelah ku baca surat Pui Siaw Hiap ini, terus terang hatiku terharu juga. Hidup kaum persilatan kita yang setiap hari hanya bergelimang di ujung golok memang tidak setenang hidup kaum terpelajar, kongsun putti tidak tahu maksud ucapan orang ini benar-benar timbul dari perasaan terharu atau cuma untuk menyindir, segera ia memberi hormat dan berkata, terima kasih atas keterangan Bwe Tai Hiap, maaf kami mohon diri saja, ia tarik Ban Culiang dan Bok Putkut dan diajak meninggalkan tempat Bwe Kiam. Setiba kembali di hotel, perlahan mereka melongo kamar Pogiyok, anak muda itu terlihat masih tidur nyenyak. Melihat ketiga kawan yang berkelakuan aneh itu, dengan sendirinya Kim Putwi dan lain-lain minta keterangan kepada mereka. Ban Culiang lantas menceritakan apa yang dialaminya di tempat Bwe Kiam itu. Keruan semua orang sama melengat, Gwi Putem berseru, sungguh tidak masuk akal, sejak tadi Po Ji tidur pulas dan tidak pernah pergi dari sini, agaknya orang si Bwe itu pun seorang rendah dan kotor, teriak Kim Putwi dengan gusar. Masakah dia sengaja membuat hal-hal demikian untuk memfitnah Po Ji? Ayo Tso Lote, mari kita mencari orang si Bwe dan melabraknya, nanti dulu, selah Kongsun Putti. Dalam hal ini tidak dapat menyalahkan Bwe Kiam, tidak menyalahkan Bwe Kiam, lantas siapa yang harus disalahkan teriak Putwi gusar. Kongsun Putti menghela nafas, katanya, masa tidak dapat kau lihat semua ini pasti tipu muslihat yang diatur iblis jahat di balik layar itu? Apalah yang diperbuatnya ini sengaja menimbulkan rasa hina para kesatria terhadap Po Ji. Jika apa yang terjadi sekarang tersiar di dunia Kangou, maka runtuhlah nama Po Ji, andaikan nanti Po Ji muncul dan bertempur, tentu ia akan dituduh sebagai manusia yang tidak dapat dipercaya dan apapun sukar bagi Po Ji untuk memberi penjelasan, semua orang sama menarik nafas dingin membayangkan muslihat keji iblis itu. Dengan geregetan Kim Putwi berteriak, sungguh iblis yang kejam dan tipu yang keji. Sesungguhnya ada permusuhan apa antara dia dengan Po Ji sehingga dia sengaja mengatur kerus sekotor ini untuk menghancurkan hidup Po Ji. Kuduga iblis itu pasti seorang yang sangat mengenal seluk-beluk Po Ji, ujar Kongsun Putti setelah termenung sejenak, sebab itulah dia dapat menyuruh orang menyaru sebagai Po Ji, bahkan menirukan gerak-geriknya dengan persis dan tidak ketahuan di depan orang banyak. Semua orang sama berpikir dan bertanya-tanya, siapakah kiranya orang yang mengenal baik Po Ji dan sengaja memusuhi anak muda itu? Kini semua orang pun menyadari keempat orang berbaju putih yang misterius itu tidak lebih hanya bersekongkol dengan Li Eng Hong, setelah tujuannya tercapai cepat mereka kabur. Jika iblis laknat itu mampu memerintah keempat orang berbaju putih yang tinggi ilmu silatnya, tentu kedudukan iblis itu bukan sembarangan. Padahal di antara kenalan atau sana kerabat Po Ji bagaimana ada tokoh sehebat itu? Sesungguhnya siapa iblis laknat itu? Saat ini mungkin cuma Po Ji saja yang dapat merabahnya, biarlah coba ku tanya dia, seru Kim Putwi sambil berlari ke sana dan hendak menggedor pintu kamar Po Ji. Cepat Kong Sun Putwi mencegahnya dan berkata, nanti dulu. Apapun juga saat ini jangan kita ganggu Po Ji, biarpun perlu tanya, dia juga tunggu nanti saja setelah dia bangun, sementara itu sudah jauh lewat tengah hari, menjelang senja, suasana di hotel kecil ini terasa tambah sunyi. Ketika malam tiba, tiada seorang pun menyalakan lampu. Rupanya semua orang sama duduk serupa patung dengan perasaan tertekan sehingga tidak ada yang menghiraukan tibanya malam gelap. Sekonyong-konyong di luar ada suara berisik terseling suara gelap tertawa Kim Cholim. Cepat semua orang berlari keluar. Dalam kegelapan malam terlihat dua sosok bayangan, sembari menyanyi dan tertawa, keduanya saling rangkul dan datang dengan langkah terhuyung. Sesudah agak dekat, dapat terlihat seorang di antaranya adalah Kim Cholim, entah sejak kapan dia telah keluar. Hah, yang datang bersama Kim Cholim bukan kahtian Tzu Bwe Ekiam adanya seru bancul yang heran. Waktu mereka menyongsong maju, terlihat baju Kim Cholim terkoyak dan sekujur badan berlumuran darah, meski wajah kelihatan letih, namun sinar matanya menampilkan rasa riang dan bersemangat. Keadaan Bwe Ekiam juga kemedoran, selain bajunya robek sebagian, rambutnya juga kusut dan terikat tak teratur. Napas kedua orang tampak sama terengah-engah dan berbau warak, sikap keduanya tampak sangat akrab, tapi juga mirip baru saja mengalami pertempuran sengit. Tentu saja semua orang heran dan kejut, tidak tahu apa yang terjadi. Dengan tertawa, Kim Cholim lantas berseru, haha, tentu kalian tidak tahu kemana ku pergi tadi? Hah, pasti kalian tidak dapat menerkanya. Tadi ku pergi mencari Bwe Ekiam dan mengadu jiwa dengan dia. Tadi Kim Heng datang mencari diriku dalam keadaan setengah mabuk, tanpa bicara ialah berakpadaku, tutur Bwe Ekiam dengan tertawa. Semula tidak ingin kulayani dia, tapi ketika beberapa jurus serangannya selain berbahaya juga sangat liai, aku menjadi getol untuk main-main beberapa jurus dengan dia. Haha, sudah lama ku dengar golok pengunci Tiantu Bwe Ekiam adalah semacam senjata yang sukar dilawan, seru Kim Cholim, semula aku tidak percaya, setelah pertarungan tadi, hehehe, barulah ku buktikan senjata Bwe Ekiam itu memang lain daripada yang lain. Terutama goloknya yang tersembunyi dan bola berantai pada ujung Toya, semacam senjata berubah menjadi serbaguna. Sungguh hari ini orang Shikim tidak sedikit menambah pengalaman setelah bergebrak dengan Bwe Ekiam, melihat bajunya yang berlepotan darah, semua orang dapat menduga pertarungan ini telah membuat Kim Cholim banyak menelan pil pahit. Dan entah mengapa kedua seteru ini bisa berubah menjadi kawan pula. Terdengar Bwe Ekiam juga tertawa, katanya, biarpun goloku sangat sulit dilayani, tapi kewalahan juga menghadapi kegagahan Kim Heng yang tidak kenal takut. Kutempur dia dari tengah hari hingga petang, tubuhnya sudah penuh hiasan luka, bila orang lain mustahil takkan patah semangat dan menyerah. Siapa tahu makin lama dia makin gagah, setiap jurus serangannya bertambah tangkas. Selama hidupku tidak pernah jari menghadapi siapapun, tapi hari ini harus kuakui hatiku rada kecut menghadapi Kim Heng, ah, jangan kau umpak diriku, ujar Kim Cholim tertawa. Apabila engkau tidak berlaku sungkan, tentu sejak tadi aku menggelep tak tak bisa bergerak lagi. Meski orang Syikim bukan kesatria segala, sedikit banyak juga tahu baik dan buruk. Ketika engkau berhenti menyerang, mana bisa ku main seruduk lagi tanpa tahu diri soalnya ku hormati sebagai orang gagah, maka perlu ku tanya untuk apa kau tempur diriku, ujar BWE Kiam. Karena itulah Kim Heng lantas menceritakan segala sesuatu mengenai puisi Yau Hiap, dan sekarang engkau sudah percaya tanya Kim Putwi. Keterangan orang gagah semacam Kim Heng masa tidak ku percaya sahut BWE Kiam. Tentu saja ku percaya, maka ku ajak Kim Heng minum arak sepuasnya, dan sekarang ku datang untuk menjenguk keadaan puisi Yau Hiap. Haha, kata peribahasa, tidak berkelahi tidak saling mengenal, seruban culiang dengan tertawa. Nyata setelah bergeberak, antara BWE Tai Hiap dan Kim Heng telah menjadi bersahabat. Sayang kami tidak ikut menyaksikan pertandingan yang mengagumkan dan jarang terjadi itu, sekarang akan ku panggilkan Pau Ji untuk bertemu dengan BWE Heng, kata Kim Putwi. Ah, tidak perlu terburu-buru, ujar BWE Kiam. Kabarnya puisi Yau Hiap sedang istirahat, buat apa mengejutkan dia. Yang penting orang si BWE sudah tahu para kawan di sini adalah kesatria sejati, marilah ku hormati kalian tiga cawan sekadar permintaan maaf. Sebentar bila puisi Yau Hiap sudah mendusin, barulah ku temui dia, benar juga, seruban culiang. Aha, bagus, biar kuiringi minum lagi tiga ratus cawan, tukas Kim Choling dengan tergelak. Di luar tahu mereka, pada saat itulah daun jendela kamar Pau Ji yang sedang tidur itu telah tersingkap, sesosok bayangan orang menyelingap ke dalam kamar dengan licin serupa belut. Kelihatan bayangan itu berpinggang ramping, sinar matanya mencorong terang, meski dalam kegelapan itu tidak kelihatan wajahnya, namun dapat dipastikan tentu seorang perempuan cantik. Ia berdiri di depan tempat tidur dan memandang termangu pada Pau Giok yang masih tidurnya, sorot matanya yang mencorong terasa lembut pula. Di bawah cahaya bintang yang remang-remang menyelingap ke dalam kamar, tampak rambutnya yang panjang terurai dan kulit mukanya yang putih dengan sikap yang anggun. Siapa dia? Sampai lama ia berdiri diam, pandangannya juga tidak bergeser. Akhirnya terjulur tangannya yang putih halus, perlahan ia merabak lopak mata Pau Giok, tangan yang lembut itu seperti agak gemetar. Dengan suara perlahan ia tanya, coba, coba terkah siapa, siapa aku, akhirnya Pau Giok terjaga bangun dalam kegelapan. Lebih dulu ia merasakan bau harum serupa berada di taman bunga, lalu terdengar sayut-sayut bisikan lembut serupa rayuan kekasih yang membetut sukma. Meski cuma bisikan lembut, namun sudah membuat Pau Giok bergetar dan terjaga bangun, akan tetapi tubuh terasa kaku dan tidak dapat bergerak. Coba terkah siapa aku, terdengar bisikan itu masih mengiang di telinganya. Tiba-tiba air matanya berlinang-linang, dari balik air mati seakan-akan terbayang olehnya sebuah lukisan, lukisan dalam mimpi, yaitu seorang anak darah dengan berbaju putih mulus sedang duduk dengan bertopang dagu dan termangu-mangu memandangi bunga kamelia di dalam pot, hah, kau, kau, seru Pau Giok. Tangan yang lembut membelai keningnya, ucapannya terlebih lembut, anak baik, apakah kau mimpi buruk? Jangan takut, aku sudah kembali di sampingmu, apapun tidak perlu takut. Waktu Pau Giok membuka mat celebar-lebar, samar-samar dapatlah dilihatnya orang ini memang siau kongcu adanya. Sesaat itu ia merasa seperti di alam mimpi, apakah pahit atau manis pertemuan ini, sungguh sukar untuk dijelaskan. Pau Giok tidak bersuara, ia tidak dapat berucap, dirasakan tubuh siau kongcu yang harum dan lunak telah menggelendot dalam pangkuannya. Perpisahan yang cukup lama telah terlupakan dalam sekejap ini, penderitaan dan kepedihan selama berpisah juga lenyap dalam pelukan lunak ini. Pau Giok ingin bicara, mendadak siau kongcu mendorongnya dengan keras, lalu berdiri dan menatapnya lekat-lekat sambil menggigip bibir, kemudian berkata, bangsa cilik, telur busuk cilik, selama ini apakah pernah kau pikirkan diriku? Pau Giok tertawa. Siau kongcu mengentak kaki perlahan dan mengomel, bangsa cilik, apa, apa yang kau tertawakan ku tertawa karena, karena selama ini perangainmu belum juga berubah, jawab Pau Giok tertawa. Tentu saja aku tidak berubah, yang berubah adalah dirimu, kata Siau kongcu. Dengan sendirinya aku berubah, aku sudah dewasa dan kau masih tetap anak-anak, ujar Pau Giok. Ya, sekarang kau sudah besar, sudah menjadi seorang tokoh besar, entah betapa banyak anak perempuan dunia Kangowi yang tergila-gila padamu, tentu saja kau tidak ingat lagi padaku, bicara sampai di sini, matanya menjadi merah dan basah, mendadak ia membalik tubuh dan bermaksud lari pergi, namun Pau Giok keburu menariknya. Dengan mendelik Siau kongcu berkata, tokoh besar, untuk apa kau pegang anak seperti diriku, takanku pegang dirimu dan engkau juga jangan pergi, sahup Pau Giok dengan lembut. Sejenak Siau kongcu termenung, katanya kemudian, baik. Coba katakan bahwa selama berpisah ini senantiasa engkau terkenang padaku, mimpi pun memikirkan diriku, dengan begitu aku tidak jadi pergi. Nah, katakan lekas dengan sendirinya senantiasa ku kenangkan dirimu, kata Pau Giok. Tidak, bukan begitu kera bicaramu, seru Siau kongcu. Harus kau katakan seperti apa yang ku ucapkan, satu kata pun tidak boleh berbeda. Kalau tidak, kalau tidak, segera ku pergi dan takkan menggubrismu selamanya, Pau Giok yakin si nona takkan pergi, tapi entah mengapa, di depan si cantik, anak muda yang beratak keras ini berubah menjadi anak penurut. Kekerasan hati dan kecerdasan yang tergembleng selama sekian tahun ini kini lenyap seluruhnya di depan si nona. Muka Pau Giok agak merah, ia menunduk, akhirnya berkata, ya, selama berpisah, senantiasa kau terkenang padaku, dalam mimpi pun memikirkanku, tidak, salah, salah, seru Siau kongcu. Kenapa kau katakan terbalik, tolol, bukan aku yang memikirkan dirimu, aku kan menurut kehendakmu dan menirukan apa yang kau katakan tadi, satu kata pun tidak berbeda, ujar Pau Giok. Huh, benci aku, kau sengaja berlagak pilon, ucap Siau kongcu dengan menggereget, mendadak ia menjatuhkan diri ke dalam pangkuan Pau Giok, merangkul lehernya dan digigitnya satu kali. Selama beberapa tahun dulu entah berapa kali Pau Giok digigit nona itu, namun menurut perasaannya, gigitan sekali ini terasa sangat berlainan dengan dahulu. Dalam sekejap ini pikirannya terasa kusut dan mabuk, kata benci tadi dirasakan mengandung arti yang sukar dilukiskan. Cahaya bintang seakan-akan tambah terang, menyinari dua bayangan orang yang saling dekat. Tidak ada yang bicara, sebab mereka tidak tahu apa yang perlu dibicarakan. Namun kesunyian tanpa kata itu jauh melebih beribu kata-kata. Entah berselang berapa lama, akhirnya Pau Giok berucap, selama berpisah sesungguhnya apa yang pernah kau alami, coba ceritakan padaku, supaya inginku bagi sedikit pahit getirmu dan juga membagi sedikit rasa bahagiamu, bahagia siyao kongcu menegas. Dari mana datangnya bahagia? Selama ini, kukira, kukira pengalamanmu yang menyenangkan akan jauh lebih banyak daripadaku. Maka lebih dulu kau ceritakan kebahagiaanmu saja, ah, selama ini, apa yang dapat kuceritakan, ujar Pau Giok dengan gegetun. Pokoknya selama ini dari pagi sampai petang, dari malam sampai siang, di manapun aku berada, yang senantiasa kupikirkan hanya berlatih kungfu, dengan tekunku pelajari kera bagaimana supaya diriku benar-benar dapat terlebur dengan kungfu yang kulatih, mendadak siyao kongcu mendorongnya lagi dan menjengek, hektometer, ku tahu yang kau pikirkan memang cuma belajarku fu belaka, mana sempat memikirkan diriku, nyata, di depan nona ini satu kata pun tidak boleh salah omong. Terpaksa Pau Giok merayu, ai, masa tidak kupikirkan dirimu, aku tidak percaya, kecuali, jika aku bohong, biarlah aku, cepat siyao kongcu mendekat mulutnya dan menyela, baik, aku percaya setiap perkataanmu. Nah, katakan padaku, selama ini adakah anak perempuan yang tergila-gila padamu itu lebih, lebih, dengan sendirinya Pau Giok dapat menduga apa maksud si nona, katanya tertawa, lebih cantik daripadamu. Memangnya perlu kau tanya lagi siyao kongcu menjatuhkan diri lagi ke pangkuan anak muda itu, selang sejenak, tiba-tiba ia berkata pula, aku mau pergi saja sekarang, baru datang segera kau mau pergi lagi tanya Pau Giok. Kita baru bicara beberapa kata, masa engkau lantas mau pergi setiap saat aku dapat datang dan pergi, siapa yang dapat mengurus diriku sahut siyao kongcu. Kembali Pau Giok melenggong dan tak dapat bicara. Tapi biarpun di mulut bilang mau pergi, ternyata siyao kongcu masih menggelendot di pangkuan Pau Giok. Perlahan Pau Giok membelai rambut si Nona dan memandang cahaya bintang di luar jendela dengan termangu, ucapnya kemudian dengan gegetun, mestinya engkau tidak datang kemari. Bila mana engkau tidak datang, biarpun hatiku kesepian, namun akan tetap tenang. Sekarang kau datang dan segera mau pergi lagi, aku, aku menjadi bingung, mendadak siyao kongcu berdiri dan menghadap ke sana. Engkau benar mau pergi tanya Pau Giok. Kau bilang mestinya aku tidak datang kemari, lalu apa yang ku tunggu lagi di sini ujar siyao kongcu. Sejenak Pau Giok terkesima, gumamnya kemudian, memangnya kau minta kemohon, waktu ia mendongak, dilihatnya tubuh si nona agak gemetar. Engkau menangis tanya Pau Giok. Siapa menangis? Buat apa aku menangis? Walaupun demikian ucapnya, mendadak siyao kongcu menjatuhkan diri di tempat tidur dan menangis sedih. Pau Giok menjadi gugup, wah, barangkali aku salah omong, engkau jangan, tidak, engkau tidak salah omong, selasyao kongcu dengan terguguk. Aku memang seharusnya tidak datang kemari supaya pikiranmu tenang, buat apa aku datang untuk menemuimu pada terakhir kali ini. Terakhir kali Pau Giok menegas, hatinya seperti dipalu sekali. Mengapa terakhir kali? Apa maksudmu siyao kongcu? Seperti menyadari ucapan itu mestinya tidak dikatakan, mendadak ia melompat keluar jendela. Meski dalam benak Pau Giok belum timbul maksud mengejar, namun tanpa terasa tubuhnya langsung ikut mengejar keluar. Matelumlah, gemblengan selama sekian tahun ini telah membuatnya memiliki semacam daya reaksi yang spontan. Siyao kongcu juga tidak menyangka gerak tubuh seng anak muda itu bisa begitu cepat, tahu-tahu lengan bajunya kena dipegang Pau Giok, namun langkahnya tidak berhenti dan terpaksa Pau Giok ikut berlari ke depan. Dilihatnya air mati si nona bercucuran, tentu saja Pau Giok cemas dan bertanya, ada apa? Mengapa kau bilang pertemuan terakhir kali tidak apa-apa? Lepas, lepaskan, sahut siyao kongcu. Tentu saja Pau Giok tidak mau lepas tangan dan keduanya tetap berlari ke depan secepat terbang, setelah melintasi sawah ladang, akhirnya masuk sebuah hutan. Di situlah siyao kongcu berhenti dan mengomel, benci aku, siapa suruh engkau ikut kemari meski diomeli, namun perasaan tertekan Pau Giok menjadi ringan malah, ucapnya lirih. Bila mana tidak kau jelaskan apa sebabnya, selamanya tetap ku ikut padamu, jangan, ku mohon dengan sangat, jangan mendesak padaku, pinta siyao kongcu. Ia melepaskan pegangan Pau Giok dan berlari lagi ke depan. Dan Pau Giok tetap menyusulnya meski tidak lagi memegangi si nona. Baik, kata siyao kongcu akhirnya, jika engkau memaksaku bicara, terpaksaku katakan, engkau lah yang minta ku bicara, maka janganlah engkau menyesal, malam sudah larut, halaman dalam hotel kecil itu sunyi senyap. Gui Putem dan sebuun Put Giok tampak mondar mandir di halaman, berulang Putem mendungak memandang langit dan memperkirakan waktunya, katanya kemudian, sudah lebih dua jam rombongan to aku keluar, dengan tersenyum sebuun Put Giok menjawab, dua jam sih belum ada, memang orang yang sedang menunggu selalu merasakan lamanya waktu menunggu. Sebaliknya mereka yang minum arah akan merasakan waktu berjalan dengan cepat, justru lantaran kita tidak gemar minum, maka diberi tugas pahit ini, kata Putem dengan menggeleng. Disuruh jaga di sini, ai, apapun juga kan lebih enak yang sedang minum arak kau memang biasa tidak mau dirugikan, ujar sebuun Put Giok dengan tertawa. Tiba-tiba ia menghela nafas dan menyambung, akhir-akhir ini perasaan to aku memang agak berat, kita harus memberi kesempatan padanya untuk minum sepuasnya sekadar menghibur hatinya, belum lagi Putem menanggapi, terdengarlah suara ramai orang banyak di luar, menyusul Bok Put Kut, Ban Culiang, Bwe Kiam, dan lain-lain membanjir masuk. Gui Samte berdua tentu sudah mengantuk, kata Bok Put Kut, lalu ia tuding kamar Poh Giok dan bertanya, apakah masih tidur ya, sampai saat ini belum terdengar sesuatu gerak gerik, mungkin tidurnya sangat lelap, jawab Gui Putem. Sudah cukup lama ia tidur, Bwe To Ako juga sudah menunggu sekian lamanya, teriak Kim Colim. Betapapun juga harus kita bangunkan dia dan jangan membuat Bwe To Ako menunggu lebih lama lagi, semua orang memandang Kongsun Put Ti dan menunggu komentarnya. Put Ti tersenyum, ia mendekati pintu kamar Poh Giok dan mengetuk perlahan sambil memanggil, Poh Gi. Poh Gi, bangunlah, meski sudah diulang memanggil tetap tidak ada jawaban. Segera ia mendorong pintu dan masuk ke situ, ternyata kamar kosong melumpong. Kejut semua orang sungguh tak terkatakan. Cio Putwi dan Gui Putem cepat menyalakan lampu, terlihatlah di atas meja ada secarik surat, jelas ditinggalkan oleh Poh Gi. Isi surat itu meminta maaf kepada para paman bahwa keadaan mental dan fisiknya telah merosot setelah mengalami beberapa pertandingan, bahwa disadarinya Cary menggunakan ilmu silat untuk mencari nama adalah Cary yang keliru dan menimbulkan antipati orang banyak, maka selanjutnya dia akan mengundurkan diri dari dunia kangau dan malu untuk bertemu lagi dengan para paman. Kepergiannya adalah untuk mengasingkan diri untuk mengakhiri masa. Hidup selanjutnya. Isi surat ini kecuali berbeda sebutan dan kalimatnya juga berlainan, selebihnya seperti kertas surat, gaya tulisan, nada, semuanya serupa surat yang diterima BWE Tiam itu. Barang siapa asal tan pernah membawa kedua surat ini tentu akan memastikan kedua pucuk surat ini ditulis oleh si orang yang sama. Semua orang bergiliran membaca surat itu, semuanya sama melenggong. Pengaruh arak pada BWE Tiam lenyap sama sekali, ia pandang Kim Cho Lim dan berkata, kiranya surat yang kuterima memang benar ditulis oleh Pui Po Giok, Kim Cho Lim juga tersadar dari mabuknya, ucapnya dengan menyesal, hah, mana, mana bisa Po Giok bertindak demikian. Dia bukan manusia begitu, BWE Heng, dia, hektometer, mungkin kalian pun tertipu olehnya, jengek BWE Kiam. Wajah Bok Put Kut dan lain-lain sama pucat. Kongsun Put Ti berpikir sejenak, tiba-tiba ia sodorkan surat itu ke depan tiwah yang tampak termenung di samping, tanyanya, apakah ini memang tulisan tangan toa komuh hendaknya maklum, meski semua orang telah berkumpul sekian lama dengan Pog Giok tapi tiada seorang pun pernah melihat gaya tulisan anak muda itu, terpaksa mereka minta keterangan kepada Gu Tiwah. Siapa tahu bocah gede itu hanya menunduk saja dan menjawab, aku pun tidak tahu, semua orang sama menjeleng kepala dan menghela nafas belaka. Tiba-tiba Bok Put Kut berkata, salah kita, sejak tadi tidak ada yang menjengup Po Gi apakah masih tidur di sini atau tidak. Ai, bila mana benar ia bertindak demikian, sungguh terlalu dia, sampai kita pun tega dikelabuinya, nada ucapannya jelas menunjuk pikirannya mulai goyah dan tidak percaya penuh lagi kepada Pui Po Giok. Bwek ia menghela nafas, katanya sambil menekuk bahu Kim Choen, bukan maksudku berolok-olok. Padahal dengan kufu setinggi Pui Po Giok, siapa pula di dunia ini yang mampu memaksakan sesuatu yang tidak mau diperbuatnya, dan siapa pula yang dapat menculik dia. Seumpama ada yang lebih hunggul daripada dia, ketika keduanya bertengkar pasti juga akan menimbulkan suara, masakah orang di luar tidak ada yang dengar urayan ini cukup masuk di akal sehingga membuat semua orang tidak dapat membantah. Mendadak tiwah berteriak, Aneh, mengapa isi surat ini sama sekali tidak menyinggung diriku ya? Betul, kau tidak disebut-sebut, Tukas Ban Chuliang. Jika surat ini tidak menyebut diriku, maka surat ini pasti bukan ditulis oleh Toa Koku, teriak tiwah. Sebab kalau Toa Koku benar mau pergi, apapun juga dia pasti akan tanya pendapatku, habis bicara, tak tahan lagi air matanya bercucuran. Kim Putwi juga mencucurkan air mata, teriaknya, Betul, apapun juga aku pun tidak percaya akan perbuatan Po Ji, semua ini pasti muslihat kejipulasi iblis jahat di balik layar itu. Sementara itu Siao Kong Chu sedang menatap tajam Po Giok dan berkata, kau sendiri yang minta ku katakan, setelah tahu janganlah engkau menyesal, asalkan aku sendiri sukarlah, urusan apapun takkan membuatku menyesal, sahup Po Giok. Baik, kata Siao Kong Chu. Nah, kau tahu, aku kan diculik oleh kawanan orang jahat itu, berada di tengah kawanan iblis itu, penderitaan yang telah kualami tentu dapat kau bayangkan tanpa ku jelaskan. Terima kasih.